Hai guys, kembali lagi bersama Shafira dari Kuliner SBY Kali ini kita mau nge-review cafe yang lucu banget Yaitu Niko Kepo Cat & Cafe & Cat Intinya ini jadi cafe yang didalamnya itu ada kucingnya Alias cat cafe yang udah famous mungkin di Jepang itu udah sering banget Langsung aja kita masuk, gak sabar banget ngeliatin kelucuan ini Nah ini kita lepas sendal kita dulu, taruh disini Baru deh masuk ke dalem cat cafe-nya Oh my god, lucu banget Nih kucingnya masih pada tidur Wah, debak Ini semua kucing beneran lagi tidur sih Kasian kalau diganggu Oke deh langsung aja kita pesen dulu Selamat datang di Niko Kepo, sebelumnya sudah pernah kesini Belum Jadi disini kita ada Lika Paget yang kemarin masih pilih Beroraknya satu-satunya Oke Disini ada paket minuman Sama dua ini ada paket camilan Nah disini Pay juga bisa pakai apapun ya Dibet lain-lainnya juga bisa Disini tuh QR-nya bisa pakai Shopee Pay, Ovo, GoPay dan teman-temannya itu ya Iya Oke sekarang aku mau bayar pakai QR aja Ini kucing-kucingnya kalau siang gini emang pasti pada tidur ya mas ya Iya karena kucing kan akhirnya malam gak Oh i see Tapi disini kita ada service card service persen pembelian Oke Oke Bisa ya Ini pakai Shopee? Oh pakai Shopee Langsung Oh langsung dari aplikasinya ya 90 ribu ya Sama tambah service charge-nya Nah sekarang aku udah di dalam Neko Kepo guys Nah ini lokasinya dalam satu lantai ruko ini Cuma satu lantai aja Dan di dalam sini totalnya ada 15 kucing Karena ini kita datangnya agak sore-sore gitu Jadi kucingnya masih pada tidur sih Dan kita juga kasihan kalau ganggu dia Eh sekarang kita mau room tour dulu Nah itu tadi kita habis pesan baru kita duduk gitu Sistemnya kayak gitu Terus disini ada spot Ini cakep kan buat foto bareng kucing Dan ini ada makanan-makanan kucingnya juga Terus di bagian sini kita bisa duduk-duduk tuh Di pinggir-pinggir sininya ada tempat duduk Dan di sepanjang tempat duduk itu ada colokan Jadi kalau misalnya kalian mau nongkrong Sambil ngerjain tugas Sambil ngerjain kerjaan Di sini tuh oke banget Dan PW loss of basically tempatnya Sampai sini juga ada Di luar sini masih ada kucing-kucing lagi Nah tempatnya tuh cuma segini aja Jadi mungkin ini cuma muat Nggak lebih dari 30 orang Mungkin karena emang tempatnya tuh kecil Tapi kucingnya juga banyak Mungkin tempatnya kecil ini biar Si kucing-kucing tadi juga nggak stress Kalau misalnya kebanyakan orang Sekarang kita mau lihat kucingnya satu-satu yuk Ini ada kucing yang lucu banget pose tidurnya Oke Tidur Dasar kucing ya hobinya tidur mulu Kucingnya lucu-lucu banget sih disini Dan mostly mereka tuh gendut-gendut Nih Yang ini aja ekornya segede ini Tidur semua Yang itu lagi makan Yang ini duri sampai guling-guling Dan aku ngeliatnya semua kucing disini tuh terawat ya Kayak yang bersih gitu Ini kayak si kucing ini aja Telinganya bersih banget Karena di rumah aku juga punya kucing ya Jadi aku ngerti kayak gimana kucing yang dirawat gitu Terus aku ngerti juga kucunya dia juga nggak sajam Jadi nggak bakal membahayakan kita Jadi misalnya kalian sama kids kesini pun Kucingnya emang udah bersih dan terawat gitu Jadi nggak usah takut Ini bener-bener lots of cats here Oh my god Kucing tidur bergelimpangan disini Dan kucing-kucing disini tuh kayak udah terbiasa gitu Lo ngeliat orang Kalau misalnya kucing aku ketemu orang ya pasti udah kabur kan Kalau mereka-mereka ini malah justru friendly malah nempel-nempel kayak gini Oh ya cat Gaya tidurnya lucu amat ya Kayak manusia coy Dan ini ya si item belum selesai makan dari tadi Hei Kamu makan apa? Kok kayaknya dia makan wet food Dia kayaknya lagi makan wet food nih Makannya lahat banget ya kucing-kucing disini Poy Hidup Hai Oh mau makan Dia maunya makannya yang sereal yang dicono Hai Nah ini kita dapat free cat food Ini aku mau kasih makan ke kucing yang ini Ayo makan Dia yang item tadi yang aku gendong dia gak mau Dia makan So cute Awas aja ya Habis si kasih makan dia gak mau diajak foto Habis makan mau foto ya Boi Kucing Nih Kamu juga mau Si gendut gak mau diajak Kamu mau Kamu kok kayak bunting gini sih Ini kucing Malah bangun nih Dasar kucing Dasar kucing ya Dia langsung bangun dong Nih nih Sini sini Kam Kam Sini Pada bangun Eh Eh Bangun Bangun Batang semua Kam 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 Ya Ya Ayo kita bangunin yang ini Eh Parah sih Langsung bangun juga dong Dasar kucing Kucing Kelaparan Ini dia digendong Yang ini mau di video Eh dan mau digendong Pincap Yang ini mau digendong juga Ihhh Hucu Ih tariknya keluar Kamu push Tapi emang sih Kalian wajib ambil Paket yang ada Treatnya Soalnya kucing-kucingnya Langsung bangun semua Setelah dikasih makan Ini aku paling suka Sama kucing hitam ini Soalnya aku dari dulu Pengen punya kucing hitam kan Tapi gak keturutan Tapi dia galak Bener Absolutely Teteh kucing itu pada punya karakter guys Karakternya beda-beda Yang abu-abu itu kata emasnya Emang yang mau digendong Yang barusan aku gendong Kan si abu-abu itu Yang ini ada lagi Yang di sebelah aku Tapi masih mandi Nah jadi kita tuh ambil paket Per orang tuh minimal Ambil paket Satu paket Nah tadi aku ambil paket Yang Rp30.000 Nah itu dapet makanan Treat buat kucing Itu mau makan Tapi gak mau digendong Nah terus abis itu Kalau Rp30.000 tadi tuh dapet Makanan Eh makanan buat kucing Sama minuman buat kita Sama dapet satu free minuman lagi Jadi kayak gini sih Gitu Jadi kita dapet minuman Banyak banget Oh my god Tapi kita juga bertiga sih hari ini Jadi yaudahlah ya Nah Menurut aku sih Dengan Apa ya Dengan biaya Rp30.000 per orang tuh Terjangkau banget Karena kita juga udah dapet Dua minuman Sama satu makanan Buat si kucingnya tadi Oke banget lah ya Jadi ini aku lagi mau Review minuman bersama Dewi Dewi mau nyobain juga Dewi Itu ada namanya Dewi di kalung nih Dewi Dewi mau meong Dewi gak mau ya Dewi gak mau Tidak mau minum teh katanya Ya sudah lah ya Jadi tadi aku peser Berbagai macam minuman Ini ada Soda Jumira Yang ini Este leci Ini teh tarik Ini Cafe latte Yang ini Este tawar Kalau aku sih Biar segar Minum este tawar aja Dan Mau cobain juga deh Teh tariknya Tadinya enok juga sih Ya overall ini emang Mereka menjual apapun Binumannya itu dengan harga yang murah Murah banget lah ya Harga-harganya disini Jadi ya Rasanya pun juga bukannya Jangan expect Mereka yang lah Sateh tarik Yang enok banget Itu cuma ya Oke lah Kan kita merikmati suasana Dimana banyak kucing-kucing lucu Disini Nah ini free kentang aku Udah dateng Langsung aja kita memilih Hmm 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 Kita nih aku udah tanya Kemasnya Ternyata tuh kita bisa boleh Eh kita boleh ngajak Kucing kita yang di rumah Buat main kesini Asalkan kita bisa menunjukin Buku vaksin Kucing kita kemasnya Jadi kayak memastikan Kalau kucing kita ini Dalam keadaan Memang bener-bener sehat Dan kucing disini tuh Udah terbiasa kok Sama Kucing-kucing dari luar Kad Aduh seret Nah kucing-kucing disini tuh Juga udah terbiasa Sama kucing dari luar Soalnya kan mereka Sering kedatangan Temu-tamu nih Karena banyak customer Yang bawa kucingnya kesini Jadi Gak bakal Diajak tengkar gitu loh Paling cuma Dicium-cium aja Buat memastikan Ini kucing apa sih Kayak gitu Cuma biar kenal aja Makanya suka cium-cium Baunya kucing yang baru datang Kayak gitu aja kok Pokoknya seru banget Kalian Boleh kok Sesekali main-main kesini Karena ya emang Mereka ini bener-bener Lucu banget Adorable Tapi Kucing itu kan Kalau misalnya kalian Dari video sebelum aku Kan kayak Ke cafe yang anjing Anjing kan lebih kayak Talk of life gitu Kita kayak nyamperin kita Tapi kalau kucing lah Kayak cenderung Ngecoy gitu Tapi If you A fan of cats Ya kalian bakal happy Datang kesini Karena kalau gak salah Ini satu-satunya Cat cafe yang ada di Surabaya Gitu guys So Thank you buat temen-temen Yang udah nonton video aku Kalau misalnya Kalian ada saran Tempat-tempat Atau kulineran Apa yang bisa aku kunjungin Langsung aja Comment di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Subscribe youtube channel aku Dan instagram At kuliner SBY Thank you guys See you on the next video Bye-bye Mau jalan-jalan dulu Amo kucing Bye-bye 2 2 2 2 3